Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat pagi semuanya Kita kembali ke perkuliahan online Untuk mata kuliah teknik produksi televisi Atau teknik editing televisi Tema saat ini Saya akan coba bahas tentang bagaimana Berita televisi itu hadir di layar kaca Bagaimana prosesnya Bagaimana langkah-langkahnya Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang editor Untuk mengemas Mulai dari persiapan Kemudian proses editing Hingga sampai menjadi materi Yang layak untuk ditayangkan di layar kaca Bagaimana peran seorang produser Dalam proses pembuatan berita televisi Hal yang perlu kita ketahui adalah Bahwa proses editing untuk berita televisi Juga tidak lepas dari peran seorang editor Peran seorang editor visual Dan juga peran seorang produser Jadi ketika source material itu dihasilkan dari kerja jurnalistik Reporter dan kameramen Maka hasilnya source material itu akan hadir di meja redaksi Nah meja redaksi inilah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kaset Dalam bentuk raw material Atau hasil liputan dari reporter dan kameramen di lapangan Berupa apa? Berupa gambar video Gambar video yang dihasilkan oleh kameramen Disertai juga skrip Atau narasi Yang diperoleh Dari seorang reporter di lapangan Jadi tanggung jawab seorang reporter Ketika sampai di kantor Dia menulis naskah berita Yang didapatkan di lapangan Dan juga seorang kameramen Yang menghasilkan visual Audio visual Ya Produk yang dihasilkan dari lapangan Jadi Antara reporter dan kameramen ini Bertanggung jawab menghasilkan Data-data Kameramen membuat skrip Mohon maaf Kameramen membuat visual Yang bagus Dari sebuah berita Fakta di lapangan Sementara seorang reporter Mengetik naskah narasi Nah Ketika Kedua source material ini Hadir di meja redaksi Sudah menjadi tanggung jawab Seorang Producer Apa yang harus dilakukan Seorang producer Langkah-langkah Apa saja yang harus dilakukan Seorang producer Untuk mengemas Berita televisi Yang pertama adalah Dia mereview Ya Mereview Material Yang didapat dari Kameramen dan Reporter Ya Sebelum mereview Tentu dia harus Hadir Di sebuah ruangan Ya Yang namanya Ruang Editing Ya Disitu ada perangkat-perangkatnya Ada perangkat Monitor Ada perangkat VTR Video Tip recording Ada juga Switcher Ada juga Master control Seperti yang kita lihat Ruangannya Seperti ini Nah Ini adalah bentuk Contoh Ruang Seorang editor Ya Seorang editor Editor visual Di media televisi Seorang video editor Wajib melakukan Pengecekan Dan memastikan Peralatan Dapat berfungsi Dengan baik Nah ini ya Jadi alat-alat ini Pastikan Semua berfungsi Dengan baik Monitor audio Monitor video Kemudian Master control Ya Semua fungsi Baik rotari Maupun tombol Maupun Geser Ya Menu-menu geser Semua harus berfungsi Dengan baik Ya Nah disini Ada seorang Editor Audio Dan ada juga Seorang editor Visual Dua-duanya Bekerja Bersinergi Untuk menghasilkan Gambar Yang akan Ditayangkan Di Televisi Oke Nah tentu Seorang editor Visual ini Bekerja Atas dasar Skrip Ya Atas dasar Narasi Yang di dalamnya Sudah terdapat Shortlist Shortlist ya Shortlist itu Keterangan visual Keterangan gambar Hasil Liputan Jadi seorang Reporter Dia mereview Terlebih dahulu Sebelum Menyampaikan Hasil kerjanya Ke meja Redaksi Dia harus Membuat Shortlist Naskahnya Seperti apa Shortlistnya Apa Jadi Shortlist itu Akan ditempatkan Dalam setiap Narasi Dalam setiap Sequence Misalkan Lead Lead Shortlist gambarnya Apa Kemudian Opening Berita Shortlist gambarnya Apa Isi berita Gambarnya Apa Kemudian Sampai Pada Closing Berita Itu juga Harus Dipenuhi Dengan Shortlist Nah Ketika Naskah itu Sudah Ada Shortlistnya Maka Seorang editor Akan mengecek 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 Shortlist Dan juga Visual Dia mereview Ulang Visual Untuk memastikan Track Visualnya Betul Tidak ada yang Error Tidak ada yang Secret Gambar Jelas Resolusi Bagus Dan juga Dia memastikan Audio Audio yang Dihasilkan Di lapangan Itu betul-betul Memenuhi Standar Dan jernih Suaranya Termasuk Komposisi Dengan Audionya Tidak Delay Jadi Sinkron Antara Audio Dan Visual Tentu Sifatnya Adalah Original Jadi Yang Dihasilkan Kameramen Dan Reporter Itu Adalah Gambar Gambar Original Oke Yang Berikutnya Adalah Kita Harus Mengetahui Dulu Apakah Proses Editing Ini Akan Dilakukan Secara Analog Atau Secara Digital Pada Televisi Televisi Yang Ada Di Kita Televisi Televisi Lama Misalkan Ya Kita Sebut Saja Indusiar TVRI SCTV RCTI Ya Itu Alat Alat Analog Mungkin Masih Ada Dan Masih Berfungsi Untuk Beberapa Proses Editing Berita Di Sana Masih Menggunakan Sistem Analog Dan Televisi Televisi Baru Yang Hadir Belakangan Apalagi Di Tengah Buminya Media Media Sosial Ada TV Streaming Ada Session TV Online Ya Berkerja Jaring Umumnya Sudah Menggunakan Sistem Digital Semua Perangkat-perangkat Sudah Terkonversi Secara Digital Nah Nah Ini Ini Adalah Salah Contoh Bagaimana Ruang Editor Visual Terlihat Disini Ada Monitor Kemudian Ada Master Control Ada Keyboard Yang Bisa Digunakan Untuk Proses Editing Diselaraskan Dengan Master Control Disini Juga Ada VTR Video Tip Recording Di atas Ada Disini Juga Ada Fungsinya Untuk Melakukan Proses Editing Mereview Gambar Mentah Hasil Liputan Memproses Melalui Master Control Mengkompilasikannya Baik Audio Maupun Visual Dan Merekam Kembali Hasil Proses Editing Itu Sehingga Muncul Di Layar Monitor Yang Kedua Nah Hasilnya Ini Nah Proses Editing Itu Adalah Proses Bagaimana Memotong Gambar Membuang Gambar Termasuk Audio Kemudian Merekam Ulangnya Menyelaraskannya Menyatukannya Kembali Dan Membuat Audio Track Audio Dan Track Video Berjalan Selaras Tentu Sesuai Dengan Storyboard Atau Skrip Naskah Yang Dibuat Oleh Seorang Reporter Merekam Shot Baru Dengan Tip Yang Sudah Ada Isinya Tanpa Mengganggu Timecode Yang Sudah Ada Nah Ini Menggunakan Sistem Analog Menggunakan Sistem Digital Tentu Akan Berbeda Perangkat Perangkatnya Juga Berbeda Ini Yang Tadi Saya Jelaskan Jadi Ada Dua Input Kaset Yang Pertama Adalah Kaset Untuk Raw Material Gambar Mentah Kemudian Kaset Yang Kedua Itu Kaset Baru Kaset Yang Masih Kosong Untuk Merekam Hasil Proses Editing Oke Berikutnya Peralatan Apa Saja Ini Peralatannya Yang Saya Tadi Jelaskan Ada VTR 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 Yang Pertama Berfungsi Sebagai Player Untuk Mengecek Mereview Gambar Kemudian VTR Yang Kedua Itu Untuk Merekod Gambar Visual Audio Yang Sudah Melalui Proses Editing Ini Alat VTR Seperti Ini Terkoneksi Terinstall Tentu Dengan Monitor Dan Master Control Dan Perangkat Perangkat Hardware Yang Ada Disini Nah Ini Sistem Kerjanya Seperti Ini Ada Kamera Bisa Juga Berfungsi Sebagai Player Alat Player Dengan Menggunakan Kabel Fire Wire Nah Ini Biasa Digunakan Oleh Teman Teman Lapangan Dulu Di Era 90an Atau Awal 2000 Dia Menggunakan Kamera Kasetnya Sebagai Media Penyimpanan Hasil Liputan Dia Play Disini Kasetnya Di Kameranya Kemudian Terkoneksi Dengan Fire Wire Kabel Ukuran 3 4 Yang Terhubung Dengan Bisa Laptop Bisa PC Kemudian Di Capture Video itu Dicapture Melalui PC Dan Barulah Diproses Bisa Menggunakan VR Atau Bisa Menggunakan Master Control Nah Ini Langkah Langkah Yang Disebut Sebagai Non Linear Editing Non Linear Nah Kalau Linear Berarti Sudah Menggunakan Proses Digital Oke Langkah Langkah Editing Berikutnya Adalah Editing Offline Editing Offline Ini Editing Untuk Memastikan Langkah Langkah Memilih Gambar Kemudian Memotongnya Dengan Sistem Cut To Cut Atau Sering Juga Disebut Dengan Istilah Run Cut Run Itu Gambar Berjalan Cut Itu Kita Potong Jadi Gambar Yang Sudah Dihasilkan Oleh Kameramen Bisa Di Input Diproses Disortir Mana saja Yang kita Butuhkan Mana saja Yang tidak Kita Butuhkan Kemudian Yang Tidak Dibutuhkan Dipotong Dan Kita Buang Kita Masukkan Kita Selaraskan Antara Audio Dan Video Tentu Sesuai Dengan Durasi Tentu Sesuai Dengan Durasinya Oke Berikutnya Nah Ini Contoh Ruang Editor Visual Ruang Editor Visual Ini Terhubung Satu Sama Lain Untuk Memonitor Video Dan Audio Yang Kita Edit Kemudian Tahapan Proses Editing Nya Adalah Seorang Editor Setelah Mereview Kemudian Dia Melihat Master Shot Tentu Standarisasinya Adalah Standarisasi Pengambilan Gambar Misalkan Seorang Editor Dia harus Mampu Membahasakan Sequence Sequence Itu Isinya Apa Isinya Rangkaian Shot Long Shot Medium Shot Kemudian Close Up Dan Big Close Up Nah Rangkaian Shot Ini Betul-betul Diperhatikan Seorang Editor Untuk Mengatur Durasi Yang Dibutuhkan Untuk Satu Paket Berita Kemudian Menyeleksi Beberapa Shot Yang Penting Beberapa Shot Yang Penting Sesuai Dengan Skrip Narasi Saya Contohkan Misalkan Aksi Unjuk Rasa Berlangsung Ricoh Ketika Narasinya Menyebutkan Seperti Itu Maka Seorang Editor Visual Dia Harus Mencari Gambar Aksi Unjuk Rasa Yang Terlihat Ricoh Jadi Antara Skrip Dan Visual Itu Selaras Match Kemudian Mencatat Poin-poin Penting Dalam Bentuk Shot List Ini Sudah Di awal Dia harus Melakukan Atau Mengecek Shot List Yang Diberikan Reporter Dan Kameramen Shot List Keterangan Visual Keterangan Gambar Kemudian Mensinkron Antara Naskah Berita Dan Visual Kerja Editor Intinya Ada Disini Mesinkron Antara Naskah Berita Dan Visual Naskah Berita Itu Tentu Harus Terlebih Dahulu Melalui Proses Dubbing Dubbing Bisa Dilakukan Oleh Seorang Reporter Dengan Suaranya Atau Bisa Dilakukan Juga Oleh Person Lain Yang Memiliki Kemampuan Khususus Dalam Proses Dubbing Tentu Karakter Suaranya Sesuai Dengan Karakter Yang Dibutuhkan Oleh Redaksi Nah Ini Adalah Contoh Proses Dubbing Oleh Reporter Maupun Person Yang Memiliki Kemampuan Voice Yang Bagus Intonasi Yang Bagus Yang Sesuai Dengan Karakter Redaksi Nah Bagaimana Dubbing Ini Dilakukan Tentu Dilakukan Bisa Di Studio Atau Bisa Di Ruang Yang Kedap Suara Luar Dengan Perangkat Perangkat Mikrofon Yang Memang Kompetibel Untuk Menghasilkan Suara Yang Bagus Atau Juga Seorang Reporter Bisa Dibantu Oleh Kameramen Untuk Voice Over Untuk Dubbing Melalui Rekaman Kaset Ini Juga Bisa Dilakukan Ada Beberapa Naskah Yang Perlu Diperhatikan Bagi Seorang Dubber Agar Tidak Mengalami Kendala Agar Lancar Ketika Melakukan Proses Take Voice Nah Macam-macam Berita Itu Juga Harus Diperhatikan Sehingga Struktur Berita Itu Tidak Mengganggu Proses Take Voice Diantaranya Ada VO VO Sot Reader Sot Paket Dan Ini Juga Harus Dicatat Betul Oleh Seorang Dubber Ketika Dia Memulai In Q Atau AQ Memulai Kata-katanya Apa Pertama Kata-katanya Apa Kemudian Terakhir Kata-katanya Apa Dicatat Sehingga Seorang Editor Lebih Mudah Untuk Memulai Proses Editing Dia Akan Memilih Audio Mana Untuk Start Dan Audio Yang Mana Untuk Out Untuk Closing Nah Kemudian Seorang Editor Barulah Melakukan Proses Eksekusi Melakukan Proses Eksekusi Memilah Ketika Review Sudah Ketika Sudah Dipastikan Audionya Aman Hasil Dubbingnya Bagus Kemudian Raw Material Visualnya Ada Lengkap Maka Barulah Proses Editing Dilakukan Dengan Memasukkan Visual Dalam Materi Dubbing Melakukan Editing Berdasarkan Angle Berita Dengan Kaidah Kaidah Editing Yang Benar Editor Visual Juga Melakukan Review Hasil Editing Dan Mencatat Timecode Mark In Maupun Mark Out Untuk Siap Ditayangkan Nah Jadi Seorang Editor Juga Harus Punya Kemampuan Khususus Menilai Apakah Berita Yang Dia Proses Yang Dia Editing Sesuai Dengan Kaidah Kaidah Tentu Kaidahnya Adalah Kaidah Jurnalistik Dan Kaidah Penyiaran Tentunya Jadi Sebagai Contoh Seorang Editor Harus Mampu Memilah Gambar Mana Yang Dianggap Provokasi Mana Atau Mengandung Unsur Pornografi Nah Ini Seorang Editor Dia Harus Punya Kemampuan Itu Melakukan Proses Editing Dan Tentu Menyesuaikan Dengan Durasi Untuk Satu Paket Berita Misalkan Paket Berita Terdiri Dari Lead Kemudian Isi Berita Dan Closing Serta Titel Atau Nama Reporter Dan Kameramen Itu Hanya Membutuhkan Waktu Standarnya Berita Itu Dengan Durasi 50 Sampai 70 Detik Jadi Sekitar 1 Menitan Tentu Berbeda Beda Paket PT Yang Dibacakan Lead Yang Dibacakan Seorang Reporter Mungkin Durasinya Lebih Singkat Apalagi Kalau Sudah Bicara Tentang Paket Berita Feature Bisa Durasi 2 Sampai 3 Menit Oke Kemudian Dengan Menggunakan Sistem Cut To Cut Saya Katakan Tadi Cut Cut Dilakukan Oleh Seorang Editor Visual Untuk Menyambungkan Antara Shot Satu Dengan Shot Lainnya Seorang Editor Dia Harus Punya Kemampuan Tentang Pengetahuan Tentang Scene Tentang Sequence Tentang Struktur Shot Antar Shot Nah Ini adalah Salah Satu Contoh Kita Memperlihatkan Long Shot Kemudian Medium Shot Close Up Dan Big Close Up Bagian Dari Detil Yang Menentukan Posisi Objek Utama Yang Bisa Menceritakan Dari Sequence Visual Oke Setelah Selesai Semua Kemudian Diselaraskan Dengan Audionya Barulah Materi Ini Direkomendasikan Kepada Seorang Producer Untuk Masuk Dalam Daftar List Berita Yang Akan Ditayangkan Nah Ini Jadi Proses Editing Tahap Awal Sebelum Masuk Pada Proses Post Production Post Production Berarti Kemasan Sudah Siap Ini Proses Editing Seperti Ini Kita Juga Bisa Contohkan Pada Beberapa Software Editing Oke Ini Ini Rangkaian Sekuennya Yang Harus Dipahami Seorang Editor Untuk Melakukan Proses Editing Nah Ini Ini Contoh Salah Satu Software Editing Disini Contohnya Adalah Power Director Power Director Nah Ini Gambar Visual Yang Dihasilkan Dalam Bentuk Shot Kemudian Track Di bawah Ini Adalah Track Visual Dan Yang Kedua Adalah Track Audio Kemudian Yang Ketiga Track Text Untuk Memasukkan Text Sudul Misalkan Atau Keterangan Waktu Dan Tempat Bisa Dituliskan Pada Kolom Atau Pada Track Text Nah Ini Prosesnya Bisa Dilakukan Cut Cut Itu Disini Baik Di Track Audio Maupun Di Track Visual Video Tracknya Dipotong Dengan Beberapa Menu Ini Contohnya Ini Proses Digital Seperti Ini Hanya Membutuhkan Perangkat Laptop Atau PC Dan Juga Software Dan Software Ini Ketika Kita Buka Disinilah Yang Namanya Ruang Editing Disini Berbeda Dengan Proses Editing Yang Analog Yang Harus Membutuhkan Ruangan Disitu Ada PC Disitu Ada Monitor Lengkap Perangkat Perangkat Hardware Lengkap Nah Kalau Pada Proses Editing Digital Yang Kita Lihat Dalam Tampilan PC Atau Laptop Inilah Yang Merupakan Ruang Editing Bagi Seorang Editor Dia Bisa Melakukan Proses Editing Dimanapun Tapi Perangkat Ini Berikut Software Adalah Ruang Dimana Seorang Editor Melakukan Proses Editing Oke Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Materi Proses Editing Berita Silahkan Review Lagi Catat Kemudian Silahkan Yang Mau Komentar Beri Komentar Nanti Akan Saya Jawab Pada Kesempatan Yang Lain Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mudah Mudahan Kalian Tetap Dalam Kondisi Sehat Di Tengah Kondisi Virus Corona Atau Covid 19 Yang Kian Hari Kian Meningkat Tetap Di Rumah Kuliah Online Dan Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KOut Kion Kisah Terima kasih.